Alamak gegara belum hamil kesuburan Sherinibak diragukan, kakak Reino Barang diduga pertanyakan usia asli Inces, ternyata... Usia pernikahan sudah menginjak 3 tahun pasangan artis Sherinibak diragukan. Sampai saat ini tak kunjung memiliki momongan, bahkan sempat jadi buah bibir sang suami akan menceraikan Sherini karena belum bisa berikan anak. Melansir dari akun Instagram, terungkap obrolan mengenai misteri usia Sherini yang sebenarnya. Walhasil kabar miring itu hingga saat ini ramai dikonsumsi publik, bahkan muncul sosok yang diduga membeberkan mengenai pendapat kakak dari Reino Barang terkait usia Sherini. Rupanya ada kecurigaan yang diduga kakak Reino Barang terkait usia adik iparnya, karena hingga saat ini tak kunjung hamil. Sang kakak Reino pun diceritakan suatu hari menanyakan tentang berapa usia Sherini. Iya bahkan konon bertanya langsung kepada Sherini, hal ini lantaran jika usia Sherini masih 40 tahun seharusnya masih memiliki sel telur untuk dibuahi. Beda halnya dengan usia yang lebih tua. Makanya sampai kakak RB ditanya usia yang sebenarnya karena kalau 40 tahun masih ada sel telurnya, ungkap seorang tersebut. Pertanyaan itu rupanya sempat ditanyakan kepada Sherini saat belum menikah dengan Reino Barang. Hal tersebut dianggap penting untuk memeriksa kesehatan dari mana kesuburan sang kenyanyi. Konon katanya Sherini tak menjawab pertanyaan dari kakak iparnya itu. Ia bahkan menceritakan kesal hingga menuding kakaknya Reino Barang terlalu ikut campur. Nah pas gak bisa jawab dia bilang kakaknya ikut campur cerita sosok tersebut yang tak diketahui identitasnya. Bahkan beberapa waktu lalu juga sempat heboh salah seorang netizen yang mengatakan jika sel telur Sherini kosong. Sang penyanyi diduga melakukan program hamil sendirian tanpa suami di Jakarta pagi-pagi buta. Dude Herlino bongkar rahasia berakhirnya hubungan dengan Alisa Subandono. Pasangan Alisa Subandono dan Dude Herlino memang dikenal sebagai pasangan penuh kedamaian. Aktris cantik Alisa Subandono telah sewindu alias 8 tahun mengarungi batra rumah tangga bersama aktor Dude Herlino. Pasangan Dude dan Alisa Subandono menikah pada tahun 2014. Semenjak menikah hingga sekarang jarang ketemu dengan mereka di dunia hiburan. Semenjak menikah dengan Dude Herlino, Alisa Subandono memang jarang muncul di layar televisi. Sang tampan Dude Herlino dan si cantik Alisa Subandono keduanya sering mendapat pujian dengan keharmonisannya. Pasangan Alisa Subandono dan Dude merupakan salah satu pasangan artis panutan Indonesia. Belum lama ini memang pasangan artis, Dude Herlino dan Alisa Subandono kembali menjadi sorotan. Lama anak terdengar kabarnya, sang tampan Dude Herlino antang dalam rumah tangga dengan si cerita Alisa Subandono. Dikisahkan Alisa Subandono hingga akhirnya menerima lamaran Dude yang terpaut usia 11 tahun. Alisa Subandono memutuskan menikah muda di umurnya yang masih 22 tahun. Setelah meyakini Dude Herlino bisa menjadi sosok imam yang tepat. Dilansi dari Fenomen Linda Channel, baik Dude maupun Alisa yang akrabi Sapa Ica itu, mengaku masih terus belajar dalam berumah tangga. Dude yang mengenal Ica saat masih SMP dan dia lulus kuliah, memang tak begitu dekat karena Ica dikenal cukup pendiam. Malah Dude lebih sering mengobrol dengan ibunda Ica di lokasi syuting saat itu. Memang ada pikiran menikah tapi gak kepikiran menikahnya sama Kak Dude. Jadi waktu ditanya saya gak langsung menjawab baru 1 atau 2 minggu, baru kasih sejawaban, kata Ica. Kemantapan hati itu juga didapat setelah terus berdoa, memohon jawaban dan petunjuknya. Dan dari keseriusan Dude untuk peminangnya, Ica menjadi semakin yakin bisa menjadi imam yang tepat. Dude pun tak ingin buang-buang waktu untuk pacaran dan bukan karena usia, tetapi menurutnya menikah akan lebih indah ke depannya nanti. Melalui kanal Youtube Fenomen Linda Channel Alisa Subandono, Belak-belakang mengungkapkan perasaan pasca dinikahi Dude Herlino. Meski menikah di usia yang cukup muda, Alisa Subandono justru mantap menerima lamaran dari Dude yang terpaut usia 11 tahun lebih tua. Alisa Subandono bahkan melakukan merasa sangat bersyukur dipertemukan hingga menikah dengan Dude Herlino. Selama kita menikah, Alhamdulillah Ica merasa Allah memberikan jodoh yang tepat di waktu yang tepat, ujarnya. Pernikahan itu pun dijalani dan 2 bulan sesudahnya Ica diberikan anugerah kehamilan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!